Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang bubble short jadi bubble short ini merupakan sebuah metode pengurutan salah satu metode pengurutan yang mana cara kerjanya itu adalah dengan cara membandingkan dua data yaitu data sebelumnya dan data setelahnya dibandingkan kemudian ditukar oke dia akan membandingkan dua data secara terus menerus sampai data tersebut terurut oke disini bisa teman-teman perhatikan ada algoritma sidocode kemudian disini juga sudah disediakan kode programnya silahkan teman-teman coba oke setelah dicoba disini saya akan sedikit menjelaskan kode ini pertama kita mulai dari definisi sebuah fungsi seperti biasanya kita definisikan dulu fungsinya kemudian setelah itu kita akan menginisialisasi nilai tukar ini sama dengan true oke ingat tukar sama dengan true ketika tukar ini nilainya true oke kita akan masuk ke dalam perulangan oke kita ubah lagi nilainya menjadi false kemudian kita masuk lagi ke dalam perulangan disini for j in ring len a min 1 kita akan melakukan perulangan sampai n min 1 anggap saja kita memiliki data a sama dengan 3, 1, 8, 4, 2 oke kemudian disini kita bandingkan jika a ke j lebih besar dari a ke j plus 1 maksudnya ini adalah a ke j adalah indeks ke 0 kemudian a ke j plus 1 merupakan indeks ke 0 plus 1 yaitu ke 1 jadi kita bandingkan disini misal indeks ke 0 nya 3 kemudian indeks ke 1 nya itu 1 kita bandingkan apakah indeks ke 0 lebih besar dari indeks ke 1 disini kita lihat bahwa 3 lebih besar dari 1 oke maka lakukan penukaran disini kita lakukan penukaran kemudian sekarang nilai tukarnya bernilai true karena kita sudah melakukan penukaran oke selanjutnya kita bandingkan lagi kita ulangi lagi di dalam loop ini disini disini nilainya sudah tertukar 1 menuju indeks 0 sedangkan yang 3 menuju indeks 1 kita bandingkan lagi disini anggap saja 3 kita bandingkan dengan 8 apakah 3 lebih besar dari 8 tidak angka ini tidak dijalankan oke tapi kita masih berada di dalam loop jadi kita masih menjalankan looping nya berarti kita cek disini lagi sampai datanya itu terurut ketika datanya sudah terurut maka tidak akan lagi ada proses penukaran oke ini tidak akan dijalankan proses penukaran ini ketika tidak ada proses penukaran pada looping nya maka nilai tukar ini akan bernilai false tidak akan dijalankan maka dia akan keluar dari looping dan akan langsung nge-return A atau mengembalikan nilai dari fungsi ini sekarang kita bisa tulis atau kita bisa cetak nilainya apabila kita run maka dia akan menampilkan data secara terurut oke karena sudah tidak ada lagi data yang ditukar oke seperti itu kira-kira konsep dari algoritma bubble short sekian dan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati